Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2B Bagaimana kabarnya? Nah, kemarin kan Kalian sudah mengisi form Dada pribadi Sekarang Pak Arwan Ingin membaca Komentar-komentar kalian Kemarin kan sudah diminta Untuk mengisi pertanyaan Mengisi komentar Nah, kali ini Pak Arwan ingin membaca Komentar-komentar kalian Dan Pak Arwan jawab langsung ya Baik Pak Arwan buka dulu Data yang sudah kalian isi Lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa like ini ya Biar bisa berkembang Atau Kalau ada materi-materi Yang bermanfaat akan Pak Arwan bagikan Di channel ini Baik, ini sudah Pak Arwan buka Agak sedikit Lambat Sebentar Kira-kira Siapa ya Yang belum mengisi Data pribadi Nah Coba Sekarang Kalian isi Biar nanti bisa Pak Arwan Ajakan komentar Nah Alhamdulillah sudah Keluar Disini ada Dari Pak Najwa Hafidah Komentarnya Begini Sekarang Bentar Bentar Saya copy Saya copy Saya copy Dan ke sini Saya Di jatuh Bentar Bilitan erman Titulkan Kayak washik Ayas Tabuka Dia Urus At Aw pos Sep Hampiran En Helo ... Happy Web Oke, dari Mbak Majwa Pertanyaannya Pak, mau tanya Di kelas 2B, Bapak mengajar pelajaran apa saja? Nah, tadi Sudah saya bagikan jadwal pelajarannya Bisa kalian lihat Ada pelajaran apa saja? Kemudian, dari Masih Mbak Majwa Kemungkinan kapan masuk sekolah lagi, Pak? Ya, kalau zona di Kabupaten Kediri ini Sudah dinyatakan zona hijau Maka kita bisa masuk kembali ke kelas Ke sekolah bersama teman-teman Kemudian Dari Mas Ilza Tepatnya mana Pak rumahnya? Nah, kalau kalian pergi ke Desa Kanigoro Dari perempatan Tong Itu kamu ke arah timur Lurus-terus Sekiranya sampai 700 meter Di selatan jalan itu Ada dua rumah dempet Sebelum perempatan kerumasan ya Nah, yang cet Muna Ibiru Itu rumahnya Pak Awan Kapan sekolah mulai masuk aktif lagi, Pak? Sama ya Sudah dijawab, Pak Awan Kemudian dari Mas Dito Apa kegemaran, Pak Awan? Kegemarannya Pak Awan Sama kayak kalian Apa ini? Main game Main game bisa Mencerdaskan kita Karena disana banyak sekali strategi-strategi Strategi caranya menang Nah, tapi ingat Main game harus Ingat waktu Kapan waktunya belajar Kapan waktunya bermain Bagaimana kondisi sekolah sekarang, Pak? Kalau kalian main ke sekolah Pasti kalian akan kaget Ya Disana Banyak sekali Sawang-sawang lho Lapa-lapa Tebu Pasti ya Terus Ya, kamu tahu lah Kalau 4 bulan gak di bumi Gimana? Makanya Ini Bapak Ibu guru sedang bersih-bersih Sekelas Pengen masuk Pengen masuk lagi Kembali ke sejajar belajar Mengajar di sekolah Akan tidak online lagi Katanya Mas Gitu Terus Sarannya Semoga cepat masuk sekolah Dan pandemi COVID Segera berlalu Amin Terima kasih ya Mas Gitu Sekarang dari FASTA Pak Awan Orangnya sabar atau tidak? Insya Allah sabar Tenang aja Pak Awan Kapan sekolahnya masuk, Pak? Sama ya Semoga Pak Awan Bisa membimbing kami Dan saya dapat memahami Pelajaran-pelajaran kelas 2 Amin Amin Terima kasih Bapak PASTA Terus Dari Mas Rafa Sudah berapa lama Menjadi kelas Poli kelas 2B Kemarin 2B Tahun kemarin 2B Sekarang 2B lagi Jadi 2 tahun ini ya 2 tahun berjalan ini Apa saja prestasi yang dirai dari sekolah ini? Karena Pak Awan masih baru Jadi prestasinya ini Membuat Perdustakaan mini Nah itu prestasinya Semoga pembelajaran jarak jauh Segera berlalu Dan bisa mulai belajar di sekolah Dengan seperti dahulu Terima kasih Mas Rafa Harapannya Terima kasih Atas informasi yang telah disampaikan Sama-sama Dari Mas Wildan Mulai kapan Bapak bergabung Di Min 1 Kediri Mulai 1 Juni 1 Juni 2019 Jadi 1 tahun yang lalu Pak Awan Mulai bergabung Mengenai tabungan Bagaimana Pak? Nah tabungan Masih aman Karena Semuanya Dipegang oleh Komite Terima kasih Mas Wildan Lanjut dari Mbak Anissa Rumahnya dimana Pak Awan? Sudah Pak Awan jelaskan tadi Pak bukunya kenapa Kok dicoret-coret? Nah itu Danyakan ke Anak-anak Kelas 2B Yang lalu ya Kalau dicoret-coret Kalau sekiranya bisa dihapus Kamu hapus ya Terus Diberi catatan Diberikan jadwal mengaji Nah jadwal mengaji Di Min 1 Untuk mengaji Umi ini Jawab belum dimulai Jadi kalian Bisa mengaji Di TPG-TPG ya Atau ingin mendatangkan Guru ngaji Bisa Siapa? Pak Awan Bisa Baik Baik sarannya Selama Pandemi ini Mohon dihuru Juga menjalankan Protokol kesehatan Ketika bertemu Siswa jangan Diajak bersalaman Karena anak-anak Juga berisiko terbapun Mohon maaf Ya Terima kasih Terima kasih Sarannya Semoga Terkadang itu Kalau Kalau lupa Akhirnya Ya Seperti itu Jadi Terima kasih Sudah diingatkan Bagi Pak Anissa Kemudian Dari Mas Dikal Bia Dikal Apakah Pak Awan Sudah lama Mengajar di Min Satu Kediri Satu Tahun Apakah Masih Mengadakan Dari Sekolah Extra Dan air Minyak Di Masih Pandemi Itu Saja Tidak Extra Tidak Di Adakan Mohon dalam Penyampaian Dipermudah Dan diberi Kelonggaran Waktu Insya Allah Dipermudah Yang penting Kamu Mau Menjalankan Dukas Dukasnya Belajar Dengan Tepun Dan Konsisten Harus ada Kesepakatan Semoga Bapak Ibu Men Satu Lebih Sabar Dalam Memperjuangkan Kualitas Anak Amin Amin Terima kasih Mas Dikal Lanjut Dari Mbak Aziza Apa Hobi Pak Awan Tadi Sudah Dijelaskan Sekolahnya Didirikan Tahun Berapa Sekolah Min Sabtu Ini Didirikan Tahun 1967 Yuk Dapak 1967 Saya Berharap Bisa Belajar Di Kelas Laki Bertata Muka Amin Doakan Gaya Semoga Pada Minit Cepat Terima kasih Mbak Aziza Sekarang Dari Mas Jakia Mbak Jakia Mas Jakia Mbak Jakia Mbak Jakia Mas Jakia Jakia Nama 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 Lengkap Alamat Muhammad Awan Nazuarti Profil Sudah Ada Kira-kira Kapan Belajar Aktif Di Sekolah Di Sekolah Sudah Dijelaskan Oleh Perawan Di Atas Tadi Belajar Sesuai Mata Pelajaran Sekolah Ya Memang Ya Tapi ada Tambahannya Jadi kalian Akan Belajar Ilmu-ilmu Aplikatif Tidak hanya Belajar Mata Pelajaran Tapi kamu Juga harus Baca-baca Berbacaan Sehingga Memperkaya Wawasan Semoga Cepat Normal Bisa masuk Sekolah Aktif Seperti Biasa Amin Kemudian Dari Mas Nizar Sudah Berapa Lama Bapak Mengajar Kalau Di Kediri Satu Tahun Kalau Di Surabaya Lima Tahun Jadi Enam Tahun Sudah Berapa Lama Bapak Jadi Wali Kelas Kalau Di Kediri Satu Tahun Kemarin Dapat Menyerap Mengikuti Harapannya Dapat Menyerap Mengikuti Semua materi Pelajaran Yang Ada Amin Semoga Bapak Ibu Kuru Selalu Sabar Mempimpinkan Semua Amin Terima kasih Mas Nizar Dari Mas Zidane Sekarang Apa Hal Terpenting Yang Perlu Anak Pahami Dalam Setahun Depan Hal Terpenting Adalah Kalian Bisa Belajar Bagaimana Kondisi Saat Ini Dari Pandemi COVID-19 Ini Kira-kira Apa Hikmah Yang Bisa Kamu Pelajari Ternyata Hikmahnya Banyak Kita Sekarang Bisa Belajar Teknologi Teknologi Laptop Televisi Televisi Ternyata Bisa Video Kolar Seperti ini Rekam Youtube Lihat Pembelajaran Di Youtube Apalagi Banyak Banyak Nanti Nanti akan ada tugas Buat kalian Kira-kira Apa Hikmah Pembelajaran Jarak Jauh Bagaimana Dengan Fasilitas Di sekolah Apakah Ada Kekurangan Dan Kelebihannya Tentu Tentu Saja Ada Kekurangan Dan Kekurangan Cari Nanti Degaskan Cara Pembelajaran Lebih Asik Lagi Terima Kasih Mas Zidan Mas Zidan Sekarang Dari Mas Zidan Pak Awan Apakah Di rumah Juga Mereka Malas Belajar Ya Kalau Kalian Mau Silahkan Silahkan Datang Di rumah Pak Awan Kapan Kita Bisa Belajar Bersama Di Kelas Menunggu COVID Ini Semoga Cepat Berlalu Hanya Berharap Semoga Pandemi Segera Berakhir Dan Bisa Sekolah Seperti Biasa Agar Kami Tidak Belajar Di Rumah Amin Semoga Pak Awan Bisa Lebih Sabar Mengajarkan Kami Terima Kasih Mas Zidan Sekarang Dari Mbak Amira Pak Awan Kalau Mengajar Anak Sabar Apa Tidak Insya Allah Apakah Nanti Setiap Hari Dikasih PR Lihat Kondisi Ya Sekiranya PR ini Perlu Maka Akan Pak Awan Tugaskan Tapi Kalau Sekiranya Cukup Dengan Kalian Membaca Maksud Orang Tua Maka Cukup Sampai Disini Kalau Ngasih Tugas Jangan Banyak Banyak Nanti Bisa Ceno Ya Jawah Nanti Kalau Ngasih Tugas Jangan Dipatasi Jawah Terima Kasih Sekarang Dari Mbak Yuna Atau Elsa Sejak Tahun Berapa Bapak Mengajar Di sekolah Minkan Koro Setahun Yang Lalu 2019 Kapan Kamu Bisa Masuk Sekolah Seperti Biasa Ya Menunggu Ya Juga Djawab Dan Sekirah Selesai Pandemi Saya Saya Berharap Sebulan Sekali Atau Dua Minggu Sekali Diadakan Pertemuan Antara Anak Anak Dan Pak Guru Biar Lebih Perhatian Dekat Sama Gurunya Soalnya Saran Saran Dari Pak Guru Ke Anak Anak Itu Lebih Diterima Menurut Sama Guru Dan Saran Dari Orang Tuanya Ya Insya Allah Kita Jadual Itu Ya Setiap Pembelajaran Guru Memberi Penjelasan Dulu Lewat Video Call Jangan Lupa Saran Untuk Berdoa Sebelum Ajarin Dikulai Baru Memberi Tugas Untuk Anak Anak Dan Tugas Tersebut Jangan Terlalu Banyak Misal Satu Mata Pelajaran Cukup 10 Sampai 15 Soal Dan Memberi Support Pada Anak Biar Lebih Semangat Ini Juga Berlaku Buat Orang Tua Semuanya Kalau Orang Tuanya Support Insya Allah Cukup Juga Kalau Orang Tunya Perhatian Insya Allah Anak Terima Kasih Mbak Yuna Dan Atau Mbak Elsa Yuna Atau Elsa Ya Panggilannya Sekarang Dari Mas Raka Mas Raka Bapak Mengajar Mabel Apa Sudah Dijelaskan Di Jadwal Pelajaran Sebelum Masa Pandemi Ekstra Tiap Bulan Bayar Kalau Sekarang Bagaimana Pak Di Kelas 1 2 Ada Menabung Bukunya Di Sekolah Di Rumah Dicita Atau Bidah Dicari Atau Tidak Buku Buku Tabungan Sya Allah Sudah Disimpan Oleh Komite Jadi Tidak Belum Menabung Lagi Selama Kelas 1 Buali Kelas Dalam Penilaian Rapot Tidak Memberi Peringkat Buali Kelas Dalam Menilaian Rapot Tidak Memberi Peringkat Kalau Kelas 2 Ini Nanti Diberi Peringkat Peripun Agar Anak-anak Semangat Dan Wali Murid Tahu Peringkat Apa ya Kemampuan Anak-anak Seberapa Agar Semangat Belajar Anak-anak Meningkat Peringkat Peringkat Apa ya Yang dimaksud Oh Peringkat 123 Gitu Tengking Satu Gitu Tengk Rasa Kalau Dulu Zaman Kita Dulu Zaman Orang Tua Pak Awan Dulu Itu Masih Ada Sistem Ranking Tapi Kalau Sekarang Sistem Ranking Tidak Efektif Untuk Tidak Apa ya Tidak Efektif Untuk Rapot Ya Jadi Kompetensi Anak-anak Di Zaman Milenial Ini Tidak Dibungkan Oleh Ranking Apa Nanti Kita Bahas Lagi Jadi Skill Skill Soft Skill Itu Hanya Semangat Sekilas Sebentar Saja Tapi Dan Tidak Menjamin Ya Tidak Menjamin Jadi Apa Yang Harus Kita Lakukan Tetap Belajar Meskipun Tidak Ada Ranking Tetap Harus Semangat Dari Mas Pak Apa Hobi Pak Guru Ya Sudah Dijelaskan Bagaimana Keadaan Sekolah Sekarang Ya Gitu Kotor Kumu Jadi Yang Di Kelas Tapi Kalau Yang Di Halaman Hanya Di Kelas Beberapa Kelas Ini Kotor Kuku Terus Banyak Sarang Laba-laba Itu Pak Awan Bersama Guru-guru Yang lainnya Juga Melakukan Kerja Bakti Berharap Covid Segera Berlalu Terima Kasih Sekolah Kurus Sehat Selalu Amin Dari Mas Farel Apakah Bapak Menerima Les Di Rumah Ya Kalau Kalian Mau Tunggu Silahkan Di Rumah Kapan Sekolah Akan Mas Serah Efektif Sudah Ya Sama Pertanyaannya Pelajaran Yang Sibuk Saja Jangan Terlalu Dibetan Langsung Fokus Ke Intinya Saja Karena Orang Tua Kadang Sibuk Tidak Sepenuhnya Bisa Membantu Anak Oh Oke Jadi Untuk Orang Tua Belajar Itu Tidak Hanya Di Buku Pelajarannya Tapi Bisa Juga Dalam Kondisi Apapun Lingkungan Bagaimanapun Itu Adalah Sumber Belajar Kita Sumber Belajaran Beda Beda Jaman Guru Kita Belajar Dengan Jaman Kita Belajar Apalagi Dengan Adanya New Normal Seperti Ini Jadi Mohon Dipahami Dengan Baik Terima kasih Sekarang dari Mas Ilham Hobinya Pak Awan Apa Sudah Men satu Kediri Oke Amin Semoga Lancar Anak Dibri Lingkasan Materi Ya Insya Allah Dinda Dari Mbak Dinda Hobi Sama Ya Kapan PCC Berakhir Dan Berkati Belajaran Tata Muka Insya Allah Doakan Semoga Metode Yang digunakan Baik Amin Semoga Kegiatan Belajar Cepat Dilaksanakan Melayu Sudah Di Belakukannya Normal Amin Terima kasih Sekarang Dari Mbak Devy Bagaimana Anda Memandang Perubahan Pendidikan Yang terjadi Sekarang Luar Biasa Cepat Sekali Perubahan Zaman Kita Enggak Kebayang Kita Memperkaya Pendidikan Itu Dan Ada Plus Minus Nya Juga Pasti Ada Plus Minus Apa Ada Kekurangan Di Sekolah Kalau Ada Apa Kekurangannya Kekurangan Kekurangan Sekolah Pasti Ada Terutama Dari Sarana Perasaan Fasilitas Pasti Ada Dari Kompetensi Guru Yang Tidak Merata Juga Pasti Di Seluruh Sekolah Seperti Itu Jadi Kita Masih Berbenah Doakan Berbaik Bermin Satu Harap Semoga Pandemi Cepat Berlalu Dan Anak-anak Bisa Belajar Di Sekolah Bersama Guru Dan Teman Amin Kalau Ada Tugas Mohon Disertakan Penjelasannya Supaya Anak-anak Baham Dengan Materi Yang Dikerjakan Amin Ya Jawa Pasti Dari Iza Sejak Kapan Pak Awan Mulai Mengajar Kalau Di Surabaya Sejak 6 Tahun Yang Lalu Ya 6 Tahun Yang Lalu Sejak 2013 Pak Awan Sudah Mengajar Mengapa Gerbang Sekolah Bagian Selatan Belum Difungsikan Akibad Alkan Bisa Mengurangi Kemacetan Nah Ini Ya Dulu Masuk Sekolah Belum Jadi Gerbang Yang Depan Belum Jadi Sekarang Sudah Jadi Dan Lebih 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 Mengurangi Kemacetan Lebih Baik Lagi Dari Pembelajaran Yang Sebelumnya Amin Terima Kasih Sekarang Dari Mbak Dania Bapak Awan Bapak Awan 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 Kalau Mengajar Galak Apakah Sekolah Saya Tampak Bagus Doakan Minta Waktu Mengerjakan Lebih Lama Minimal Sehari Jawaban Biasanya Kalau Mengirim Tugas Itu Ada Yang Tidak Dibatasi Waktunya Ada Yang Dibatasi 3 Sampai 3 Hari Maksimal Sampai 3 Hari Bagaimana Belajar Belajar Di rumah Tidak Enak Di sekolahan Tentu Di sekolah Lebih enak Karena tertentu Dengan Teman-teman Sejak kapan Pak Awan Mulai Mengajar Sama Mengajar Mengapa Pintu Selatan Belum Difungsikan Lagi Ini Sama Oh Sama Mbak Isa Terima kasih Sekarang Mbak Kilang Anak Anak Bapak Berapa 2 2 Putri Yang pertama Husna Yang kedua Ada Kapan Pak Bisa Masuk Sekolah Amin Doakan Sesupatnya Walaupun Tidak Langsung Bisa Bertemu Dengan Bapak Langsung Tapi Saya Harap Bisa Tanya 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 Yang Kurang Bahan Amin Silahkan Kalau Mau Tanya Datang Saja Ke Rumah Pak Awan Deket Dari Sekolah Sarannya Agar Bapak Semangat Mengajar Walaupun Tidak Bisa Bertemu Langsung Amin Terima Kasih Mak Gila Sekarang Dari Mbak Pilkis Apa Hobi Pak Awan Sudah Dijelaskan Pak Kapan Masuk Sekolah Amin Doakan Segera Jangan Dikasih Tugas Terus Pak Aku Juga Ingin Diterangkan Pak Awan Oke Terima Kasih Sarannya Dari Pembelkis Terima Kasih Sekarang Dari Viola Apakah Senang Jati Wali Kelas 2 Apalagi Dengan Kalian Anak Yang Super Super Keren Kapan Pembelajaran Secara Normal Doakan Sifatnya Semoga Semakin Efisien Untuk Aku Amin Semakin Kompat Amin Dari Mas Krisna Apa Hobinya Pak Awan Sudah Dijelakan Apa Di sekolah Nanti Diadakan Ekstra Bela Diri Karate Kalau Peminatnya Banyak Mengapa Tidak Doakan Tetap Diberikan Tugas Jadi Saya Terus Belajar Karena Kalau Tidak Ada Tugas Saya Main HP Dan Bermain Sama Teman Bermain Juga Belajar Bermain Bisa Juga Sambil Belajar Kalau Bisa Setiap Diberikan Tugas Sehingga Anak Tetap Belajar Dengan Diberi Tugas Anak Terasa Kewajiban Yang Harus Diselesaikan Baik Bagaimana Cara Mengajar Anak Biar Cepat Paham Dan Mengerti Pelajaran Kalau Zaman Sekarang Didoakan Bunda Ayah Bunda Didoakan Tiap Abis Sholat Atau Sholat Tertentu Bajakan Al-Fatihah Sebut Namanya Kemudian Kirimi Hadiah Aifat Biasanya Saya Lakukan Untuk Anak Saya Husna Dan Anda Sudah Semuanya Dari Mbak Elena Bagaimana Cara Mengajar Anak Itu Yang pertama Doakan Bapan Kita Bisa Masuk Sekolah Lagi Doakan Bisa 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 Seperti Kalau Belajar Di Kelas Dan Berhadapan Dengan Guru Langsung Amin Nanti Akan Ada Jadwal Untuk Kita Video Kolan Saya Berharap Para Guru Bisa Bermaster Yang Cepat Bisa Dipaham Para Siswa Siswi Amin Terima kasih Semuanya Ini Sudah Saya Bajakan Semuanya Dan Semoga Kalian Tetap Smart Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh